Day apa? Bisakah menerjemahkan ini? Ayo, saya ditinggal sendiri. Ini tidak ada yang menjawab. Sampai jumpa. Kalau tidak, buang-buang waktu juga. Oke, they start with what they remember. Ingat, ya itu tidak ada koma, bukan titik. Jadi, harusnya tidak boleh pakai titik. They start with what they remember about each other from high school. Mereka memulai dengan apa? Imbuhan di sini dipakai dengan tidak dipakai mana lebih bagus? Mereka memulai dengan... Which one do you think is better? According to me, without me will be better. Mereka mulai dengan apa yang mereka ingat tentang SMU masing-masing. Nah, lihat yang jelas. Yang di... Mereka ini about each other from high school. About, tentang. Each other, satu sama lain. Atau masing-masing. From high school. Dari masa SMU. Dari SMU. Ya, nah, apakah SMU-nya berbeda atau tidak? Kalau dibilang, mereka mulai dengan apa yang mereka ingat tentang SMU masing-masing, berarti yang diingat adalah SMU-nya masing-masing. Si Christine mungkin di SMU A. Jason di SMU B. Sedangkan di sini, bukan SMU yang berbeda. They start with what they remember. Mereka mulai dengan apa yang mereka ingat about each other. Tentang satu sama lain from high school. Dari SMU. Hati-hati loh, membacanya itu. Yang mana yang diingat? Sekolah SMU-nya atau pribadinya yang diingat? Tadi apa kalimat saya? Mereka mulai dengan apa yang mereka ingat tentang masing-masing. Loading-nya lama. Ini coret ya. Tentang masing-masing dari SMU. Mereka mulai dengan apa yang mereka ingat tentang masing-masing. Nah, koma perlu nggak sih? Menurut saya nggak perlu. Karena itu sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia biasanya tetap kita bilang begini. Dan. Langsung saja. Dan. Atau kalau kalian mau pisahkan dua kalimat pun tidak apa-apa sebetulnya. They form updated impressions of each other. Dan they. Mereka. Hmm, tunggu. Kalian coba dulu deh. Ada yang mau kasih jawaban? Menurut saya. Updated di sini berartikan yang sekarang. Dari yang di-update, diperbaharui. Dan mereka memberi kesan masing-masing. Mereka mulai dengan apa yang mereka ingat tentang masing-masing dari SMU. Dan, ah kenapa tidak muncul tulisannya? Saya tulis baru saja ya, kalau tidak muncul jangan ditunggu. Dan, mereka memberi kesan masing-masing. Ya, harafi ya. Bukan harafi juga sih. They form updated impressions of each other. Mereka memberi kesan masing-masing. Jadi bagaimana harusnya? Dan, kesan mereka tentang satu sama lain pada saat sekarang. Nah, saya kan ada di sini. Kesan mereka tentang satu sama lain. Berarti, yang di kalimat yang di atas, saya mau ubah. Karena, ingat yang paralelisemnya. Mereka mulai dengan apa yang mereka ingat tentang... Satu sama lain dari SMU. Dan, kesan mereka tentang satu sama lain pada saat sekarang. Atau... Karena kan di sini satu sama lain diulang-ulang terus ya. Tentang satu sama lainnya kan sama. Kita buang saja. Mereka mulai dengan apa yang mereka ingat tentang satu sama lain dari SMU. Dan, kesan mereka... Pada saat sekarang. Dan, kesan pada saat sekarang. Bahkan, merekanya kan diulang juga. Boleh kita buang. I think this will be better. Karena tidak banyak pengulangan. Oke. Mau di print? Screen? Kalau mau, sekarang. Kalau enggak, udah. Saya mau lanjut. Oke. We go to the next one. Christine remembers that Jason used to like to write. So, she uses that as a conversation opener. Mbak Vivi, Mbak Lila, kemana kalian pergi? Mbak Mas Lina juga menghilang. Ini juga yang aktif. Hanya Mbak Ketut saja ada Mbak Cici. Lainnya enggak tahu kemana. Oke, be careful. Ia, memang internanya kurang bagus. Oke, kalau begitu dari saya dan yang bisa menjawab-jawab ya. You're welcome. Christine remembers. Christine apa? Tetapkan. Christine ingat. Ayo, siapa mau sambung? Christine remembers that Jason used to like to write. So, she uses that. Christine ingat bahwa Jason suka... Gimana? Oh, biasanya suka ya. Jason biasanya suka menulis. Oke, sampai sini dulu ya. Christine ingat bahwa Jason biasanya suka menulis. Pertama, used to dulunya. Or you can say dulu. Jadi, bukan biasanya. Biasanya usually, ingat. Used to, that means things that you used to... Things that you did in the past. But not anymore now. Probably not anymore now. Most probably. Oke. Christine ingat bahwa Jason dulu suka menulis. Christine ingat Jason dulu suka menulis. Saya rasa tidak tambahkan kata bahwa pun tidak masalah. Karena kalau menambahkan kata bahwa, apakah tidak terlalu kaku? Mengikuti Indonesia... Eh, sorry. Inggris. Christine ingat Jason dulu suka menulis. Karena kan ini ada kata konjungsi. Jadi, she uses that as a conversation opener. Used to biasanya. No. Used to dulu. Kalau kamu bilang biasanya, berarti sampai sekarang pun masih. Sedangkan kalau kalimat I used to wear uniform. Gimana kalian mau menerjemahkan itu? Coba. Apakah saya biasanya memakai seragam? Apakah sampai sekarang saya masih pakai seragam walaupun saya sudah lulus SMU? Sudah lulus SMP? Sudah lulus SD? Tidak, kan? Tidak, kan? Used to dulu. Hal yang dulu kita lakukan, tapi tidak lagi kita lakukan sekarang. Tidak kita lakukan lagi sekarang. Lain dengan is a custom to. Oke, back to our topic. She uses that as a conversation opener. Jadi, dia boleh, ia boleh menggunakan hal, uses that, menggunakan hal itu sebagai conversation opener, pembuka, pembicaraan. Oke, ini ada yang mau print screen. Saya mau lanjut ini. Chrissy ingat Jason dulu suka menulis. Jadi, dia menggunakan hal itu sebagai pembuka pembicaraan. Mbak Vivi ada masalah enggak dengan Mbak Mas Lina? Sebentar lagi, sudah close writing ya. Oke, kita lanjut. Christine's communication with Jason may also be influenced by her gender. Gender, bahasa Indonesia-nya sama. Kita pakai gender juga. Jadi, tidak ada perbedaan di sini. And then, Christine's communication. Miss Rocket, eh Miss Ketut nanti ya, soalnya ini waktunya sudah mau habis. Nanti baru kita kembali lagi. Oke. Christine's communication with Jason may also be influenced by her gender. Gimana? Ada yang mau coba enggak untuk kalimat ini? Christine's communication with Jason may also be influenced by her gender. Ada apostrophe S, berarti kepunyaan. Nah, tapi di sini tidak boleh kalian mengatakan komunikasi kepunyaan Christine dengan Jason. Harusnya, berarti kan di sini adalah komunikasi yang dilakukan antara Christine dengan Jason. Cukup kita buat komunikasi Christine dengan Jason may also be influenced. Influence kan mempengaruhi. Be influenced, dipengaruhi. Ada kata may, berarti ada kata kemungkinan. Ya, mungkin juga dipengaruhi by her gender oleh gendernya. Oke. Di sini, kalau mau print screen, cepetan. Saya mau pindah. Sudah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.